Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya di Linux ID Ya pada video kali ini saya ingin melakukan fix ya sebenarnya di pembuatan blog ini Di video sebelumnya saya udah ngerapihin ya tampilan cuman Mau ngelanjutin cuman ada sistem yang kurang atau saya lupa sebenarnya Jadi di video sebelumnya itu kita udah bisa crowd artikel Cuman ditambah artikel ini belum ada yang namanya kolom atau inputan untuk mengisi siapa penulisnya Ya lupa sih eh so eh gampang sih kita tengok langsung fix aja ya Bukan usah banyak lama jadi disini di database nya juga sendiri kita kurang tinggal tambahin aja strukturnya Di artikel ya di artikel kita akan tambah habis ini aja habis tanggal setelah tanggal after after tanggal Lalu kita akan kasih namenya itu ID penulis ya disini dan integer Oke jadi akan kita join kan untuk ID penulis jadi disini sebelumnya saya udah nambahin artikel-artikel ID penulisnya akan otomatis ke 0 isinya 0 ya karena belum kita edit kita akan langsung aja ubah di bagian tambah artikel application view lalu back admin dan tambah artikel disini saya akan tambah satu inputan namenya namenya nah disini thumbnail kan kepanjangannya kita bisa bagi dua aja thumbnailnya itu tinggal dikasih rawu aja disini kelas rawu lalu call md eh berapa ya enam aja mungkin 6 dikali 2 jadi eh paskan ya 12 kita akan langsung enter enter disini kita akan langsung kita akan tambahin inputan lagi dengan select option kita bisa ambil dari kategori copy aja disini paste langsung ya lalu kategorinya kita ubah jadi eh penulis Oke pilih penulis disini dan namenya sendiri penulis ya penulis kecil-kecil semua aja lalu variable kategori kita ubah jadi controller disini di eh admin ya sini copy paste eh penulis m nah mnya m penulis berarti disini m penulis lalu get eh oke 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 kalau salah bukan disini tapi di bagian Hai mana ke halaman Hai tambah artikel itu mana ya dupa cek aja disini ya dirut tambah artikel tambah artikel di artikel tambah oke disini berarti oke oke eh bukan Hai eh bukan hai 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 kategori Oh ya 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 bener loh bener jadi tadi Hai hehehe di sini nih Hai mungkin kita kasih eh tambah artikel variabelnya karena kategori udah ada di sini berarti kalau nggak usah kita kasih disininya penulis Oh penulis juga ada tinggal di ini aja sorry 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 di sini penulisnya penulis ya aspen lalu oh pen disini juga pen oke kalau kita refresh sini penulisnya udah ketek langsung ya kanan kiri juga dan kita tinggal tambahin di controller nya sendiri sedikit dikasih nam ini berdasarkan yang penulis ini Oke saya akan langsung pergi ke artikel tambah 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 Oh iya di sini ditambah nah ini bebas mau taruh disini dibawahnya juga bebas atau dimana aja jadi yang petik pertama itu berdasarkan disini id penulis berarti id penulis lalu yang disininya tinggal variabel penulis input pos lalu namenya yaitu namenya penulis tadi yang kita buat ya oke mungkin segini aja kayaknya udah Hai untuk penambahan penulis saya akan cek ya refresh bad error ya eh edit gimana ya oke di edit ini controller artikel lain 115 seratus lima belas Hai Oh sorry sorry ini kenapa nih ya ampun salah salah pencet lagi nih saya pencet kontrol ini mouse tengah ya ulang lagi seri tadi id penulis ya disinput pos namenya yaitu namenya penulis Oke kita berhasil refresh nah thumbnail disini di edit itu belum kita beresin kita tambahin penulis juga di edit artikel sini nah disini kan thumbnail ya ini kita bisa bagi lagi di sebelah sini dia akan udah 3 sama 9 9 kita ubah jadi berapa ya yang hasilnya sebelum itu 63 bisa 63 mungkin jadi dianya Oh jangan 63 terlalu besar 54 54 aja kali ya di sini nya 4 kita akan tambah call md lagi call md-5 ya kalian bisa ambil dari yang tambah artikel itu ya tesri nih bahaya nih sering kucat-kucat sendiri ya kita paste langsung sini kalau kita refresh ya dia kayak gini Hai nah jika tamen tinggal jangan di bagian apa kurang bagus ya kayak gini ya Hai sebenarnya terserah sih mau dibikin gimana cuman ini contoh aja gini aja kayak gitu Hai ininya dibawah aja ya dibawah ajalah kurang enak dilihat jadi ininya tadi sembilan lagi aja kita yang takat ya yang tadi tuh ya kita paste disini oke di penulisnya jadi disini ini variable penulisnya belum ada Hai kenapa karena eh kalau kita lihat sederhana hai 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 disininya ini nol ya controller artikel ke edit nih kita copy paste aja penulis lalu saya ratain dulu biar enak oke this M nya M penulis nah M penulis ini selotnya di sini aja karena mungkin cuman butuh di sini penulis lalu get ya result kalau kita refresh penulisnya dia akan di mana nada sekarang tinggal buat if else-nya if else-nya sendiri bisa ambil dari yang sini nih kategori kalian copy dari yang PHP ini Hai mana tadi nah penulis ini kita pakai paste disini taruhin dulu ya oke nah cut ini kita ubah jadi penulis sesuaikan dengan yang as ya lalu disininya artikel bukan kategori tapi eh ID penulis karena sama dengan yang disini oke lalu disini auto echo variable select seperti yang di kategori ya kalau kita refresh dia nggak akan select kemana-mana karena disininya nol untuk ID penulis yang yang pertama sendiri dia itu ID nya satu ya di sini aja di satu berarti misalnya kita taruh ini judulnya apa 5 text editor ke ini ya kalau kita taruh satu disini takkan refresh nah dia akan langsung ngisi penulis disini menulisnya ya tinggal kita ubah editnya sendiri di controller artikel ya edit 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 nah disininya tinggal ditambahin kalian bisa kontrol D langsung koma petiknya disamain aja langsung nulis disini ID penulis ya jadi nulisnya barang dua-dua gini biar cepet bis input pos namenya yaitu penulis Oke eh udah kasih namen belum ya udah nih sini penulis Oke udah ya udah ya Hai Oke nggak ada error penulis kayaknya udah ya tinggal lihat di kelola artikel nah mau ditampilin disini apa enggak eh eh terserah sih sebenarnya kalau mau ditampilin udah pahamkan ya tinggal ditampilin aja disininya cuman kayaknya disini nggak bakal contohnya nggak bakal nampil ya soalnya cukup banyak di sini mulai dari judul tanggal ini udah padat banget kalau mau nambah satu lagi ada namanya gitu ya Hai mungkin enggak akan ditambah Hai barangkali mau tambah silakan tambah aja ya Nah sekarang kita akan edit yang lainnya kan belum ada penulisnya kita akan editin semua satu edit barangkali ada yang ada yang salah oke berhasil ya kita coba refresh disini dia sudah jadi penulis satu Hai penulisnya Oke Hai dan mungkin penulis itu sebenarnya cukup penting juga sih Hai gimana ya hai 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 tampilin aja mungkin di tapi fotonya aja di bagian sini kayaknya bisa ditidak suka ini kayaknya terlalu banyak Ayo kita bisa gabungin sama suka ya kita coba ya Hai views di kelola artikel sini saya akan berikut jadi tidak sukanya ini saya ubah jadi penulis terus dan sukanya saya akan kasih slash tidak suka jadi nanti jadi satu gitu Atau Hai yang nggak apa-apa sih gini aja Nah terus yang di ininya Hai ini kan satu nih kita tepat aja di sini kasih titik nih titik Atau gini titik lagi jadi tidak suka seperti ini dan eh ya kita akan ngejoinnya berarti di joinnya itu Hai artikel Hai eh admin admin ngejoinnya ngejoinnya akan ada dua tidak cuman kategori tapi satunya yaitu penulis oke hai 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 Oh penulis-penulis-penulis-penulis-penulis Hai kita akan coba aja ngejoinnya ya di mArtikel bisa nggak ya Hai kita tambah lagi parameter sini variable table tuh Hai joinnya variable table 2 Hai multiple 2.id article.variable table 2 Hai nah karena disini variable table 2 nya penulis berarti kita mau nggak mau disininya jangan ID penulis saya akan edit dulu Hai Rini agak panjang Hai samain jadi penulis Hai Keh Hai harusnya bisa Hai nah di penulisnya sendiri disininya nama ya kalau di kategorinya nama juga Nah kita harus selek lagi biar enggak nabrak disini Hai koma Hai eh Hai apa ini Hai penuh ini Hai edi sini jangan eh gimana sih Iya benernya Hai di koma nya sini ampun Hai penulis-penulis apa variable variable table 2 sih sebenarnya penulis-penulis yang apa-apa penulis dot eh nama as namanya besar seperti ini dari ketika kita ecow disininya namanya pak yang besar untuk nampilin penulis Hai oke saya akan coba refresh Hai nah Hai masuk ya namenya nah cuman disini aksinya jadi kacau Hai karena kita nggak bakal nampilin namanya kita coba pakai foto aja jadi nama ini mungkin nggak penting dan yang disini jadi nggak usah dislike aja mungkin ya buat apa kita kasih image aja SRC nya akan oke seperti ini best URL Hai eh image user itu kita taruh di ini ya upload bukan thumbnail Oke berarti tinggal pergi ke assets upload slash variable ART Hai foto ya foto Oke disini foto Hai dan mungkin kita kasih Width nya kecil aja Hai misal 20% Oh iya Hai 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 kebesaran Hai eh bukan ininya sorry berarti kita taruh disininya penulisnya mulai 10% Hai atau mungkin 5% Oh iya 5% tapi image nya jangan ini Width nya dikecil Ops 50 Hai ya pas sih mantap Hai cuman aksinya disini dia masih berantakan yang mungkin suka tidak suka kita bisa ubah dikecilin lagi hai 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 suka tidak suka kita kasihnya aja jangan pakai tulisan pakenya ikhlas pake phone ya pakai ikon hai 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 tampak kalau nggak salah kita coba refresh Hai enggak ada ya bentar kita cek dulu jadi di icon nah tombs jadi like sama unlike atau tidak oke mantap seperti ini jadi yang sebelah ini suka sebelah sini tidak suka ya dan aksinya udah cukup bagus juga oke mungkin sekian saja cukup kita udah bisa nampilin penulis dan udah fix ya sistemnya sebelum lanjut ke tampilan barang kalian yang ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar kritik dan saran juga silahkan sekian saja semoga bermanfaat terima kasih